Kincuan hanya bisa terbang tanpa tujuan, tetapi dia memilih arah, dan terus menyerap embun, terbang dengan cepat, dan pada saat yang sama, mencari apa yang disebut peluang. Berdengung. Suara kecil tapi jernih keluar, di langit berbintang yang sunyi, suara kecil ini sangat jernih. Suara apa itu? Kincuan penasaran, tapi yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengikuti arah suara itu. Pada saat ini, dia tidak bisa melepaskan kemungkinan apapun, petunjuk apapun, apakah embun yang diserap Bing akan berpengaruh pada kenyataan. Berdengung. Tidak lama kemudian, Kincuan mendengar suara mendengung lagi, kali ini bahkan lebih jelas dari sebelumnya, suaranya seperti suara lonceng, meski kecil, jelas dan jauh, menimbulkan perasaan mistis. Itu seperti seseorang yang setengah tertidur tiba-tiba terbangun, suara ini memiliki perasaan mengingatkan dunia, membunyikan bel alarm. Suara apa itu? Kincuan menjadi semakin penasaran, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, setelah menyerap dua tetes embun di tengah, kecepatannya menjadi semakin cepat. Berdengung. Kali ini, suaranya sangat jernih, dan jauh lebih keras, seolah-olah tidak jauh di depannya, hanya saja dia tidak bisa melihat apa-apa, suara ini membuat Kincuan merasa bel itu tidak biasa. Tidak tahu mengapa, Kincuan merasa bahwa dia harus meningkatkan kecepatannya, jika tidak, dia akan kehilangan sesuatu. Kecepatan Kincuan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, jarak antara suara bel juga menjadi semakin kecil. Kincuan melihatnya, itu adalah bel besar. Itu masih sangat jauh, tapi dia sudah bisa melihatnya, karena lonceng itu terlalu besar, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, lebih besar dari gunung, lonceng emas besar itu memancarkan cahaya kemasan yang redup. Berdengung. Suara itu tidak terasa memekatkan telinga hanya karena jaraknya dekat, tetapi malah terasa jauh dan lama, berlangsung lama, setiap bel berbunyi, pikirannya menjadi jernih. Mungkinkah ini adalah kesempatan kali ini? Kincuan sedikit bingung, mendengarkan bel akan memberinya kesempatan. Lupakan saja, dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Karena suara bel itu enak didengar, maka dia akan mendengarkannya. Bagaimanapun, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Perjalanannya ke Skysplit Tower sudah sukses. Dia sudah berada di depan bel. Sebenarnya, masih ada jarak. Lagi pula, bel itu lebih besar dari gunung. Pada saat ini, Kincuan merasa seolah-olah berada di kaki gunung. Dengung, dengung. Kincuan tidak mengerti, hanya saja kedengarannya bagus. Itu membuat hati seseorang jernih, tanpa keinginan atau pikiran yang mengganggu. Seolah-olah seseorang telah menjauhkan diri dari dunia dan yang lainnya. Kincuan mengerutkan kening. Lonceng ini beracun. Dia bahkan merasa jika dia terus mendengarkan, dia akan mampu menjernihkan hatinya dari keinginan dan tidak memiliki keinginan. Kincuan tidak ingin tidak memiliki keinginan, tidak memiliki diri, dan tidak memiliki batasan. Dia hanya ingin menjadi fana, fana dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Dia merasa masih lebih baik menjadi manusia. Mungkin beberapa orang akan berkata, kamu tidak mengerti kebahagiaan yang abadi, kamu tidak mengerti kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan dunia dan tujuh emosi dan enam keinginan dunia tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kebahagiaan abadi. Namun, Kincuan menyukai kebahagiaan manusia. Betapapun bahagianya seorang biksu, Kincuan tidak ingin hidup seperti itu. Dia tidak mau. Dia tidak suka perasaan tidak memiliki keinginan. Manusia masih sedikit serakah. Itu bagus. Berdengung. Berdengung. Kincuan tiba-tiba merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Dia menggigil. Pada saat ini, lonceng tersebut sepertinya tidak memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Lonceng itu masih sama. Namun, tidak ada lagi perasaan tidak memiliki keinginan. Pada saat ini, bel itu berapi-api dan kuat. Setiap kali terdengar, sepertinya lebih mendominasi dan berdarah panas dari sebelumnya. Kincuan merasa darahnya benar-benar mendidih. Ini langsung bergegas ke atas. Keadaannya saat ini sangat kejam. Tenang. Pikiran Kincuan masih jernih. Memikirkan kembali sebelumnya, dia merasa seperti sedang menjalani semacam ujian, ujian dari bel ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Kincuan mengedarkan Yin dan Yang Dao untuk menenangkan hatinya. Yin dan Yang seimbang, lembut dan alami. Kincuan, yang telah tenang, tiba-tiba menjadi tidak memiliki keinginan lagi. Namun, kali ini berbeda. Itu tidak benar tanpa keinginan, itu hanya keadaan pengaturan diri. Ini didasarkan pada tujuh emosi dan enam keinginan. Itu tidak benar tanpa keinginan. Tapi apakah benar tanpa keinginan itu benar? Apakah itu tanpa keinginan atau hatinya seperti abu mati? Kincuan merasa bahwa tanpa keinginan yang sebenarnya bukanlah tanpa perasaan. Kincuan merasa seperti sebuah jendela telah terbuka di hatinya. Di masa lalu, ada kalanya dia mengejar tanpa keinginan tetapi itu bertentangan. Sekarang, dia mengerti. Sama seperti bagaimana Buddha ada di dalam hatinya, bahkan Biksujiuro pun tidak salah. Apa yang dia lihat dan apa yang dia tekankan mungkin tidak benar. Berdengung. Suara lonceng menjadi melow, sunyi, sedih, dan sedih. Tiba-tiba, dunia tampak menjadi sunyi sepi. Orang menjadi tua dan mati. Apa gunanya hidup, cepat atau lambat, mereka semua akan berubah menjadi debu. Orang yang mereka cintai pergi satu persatu dan pada akhirnya, mereka akan menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Mereka akan sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan. Tidak akan ada kehangatan, hanya dingin. Berdengung. Kali ini, suara itu tidak berasal dari bel tetapi dari lima elemen Buddha di dalam tubuhnya. Itu menyebabkan kincuan bangun sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Berdengung. Setelah entah berapa lama, hati kincuan menjadi jernih. Hal-hal seperti menjadi tua dan sekarat, hal-hal seperti kecantikan berlalu, hal-hal seperti tanpa keinginan. Semua itu tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti tersenyum ketika tidak ada yang terjadi atau tidak bahagia untuk sementara waktu. Namun, itu berlalu dengan cepat dan itu masih merupakan hari yang indah. Perlahan, kincuan sepertinya sedikit mengerti. Dia menyadari bahwa aura dan kekuatan tubuhnya, serta keadaan pikirannya, tampaknya sangat mudah marah. Ini seperti ujian hati seseorang, seperti ujian iblis jantung. Kincuan tidak tahu apakah dia telah lulus atau tidak, tetapi tidak peduli apa, dibandingkan sebelumnya, dia telah meningkat pesat dalam semua aspek. Di masa depan, pikirannya akan lebih kuat dan akan sulit untuk mempengaruhi emosi dan ilusi. Apakah ini pertemuannya yang kebetulan? Itu membunyikan alarm di hatinya. Meskipun ini bukan teknik kultifasi atau teknik bela diri, itu sebenarnya lebih berharga dan penting daripada teknik ilahi manapun. Tidak tahu kapan, kincuan terbangun dengan linglung. Dia menyadari bahwa dia masih berada di sky reaching platform. Beberapa orang di sekitarnya telah bangun dan beberapa masih memahami. Beberapa memiliki kejutan di wajah mereka. Meskipun mereka berusaha menyembunyikannya, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Beberapa tersenyum pahit dan kecewa. Satu pandangan dan satu tahu bahwa mereka tidak mengerti apa-apa. Penglihatan kincuan sangat bagus dan dia bisa melihat banyak hal dengan jelas. Suwa. Pada saat ini, sampul sky reaching platform menghilang. Kemudian, platform pencapai langit perlahan turun dan ketika mendarat di tanah, itu juga menghilang. The sky reaching platform juga merupakan kumpulan energi. Pada saat ini, itu sudah habis dan secara alami, itu menghilang. Saat ini, sudah waktunya untuk meninggalkan Menara Babel. 2512 Mereka tidak tahu manfaat apa yang diperoleh orang lain dan mereka tidak akan membicarakannya. Bagaimanapun, itu adalah harta karun. Bahkan jika mereka memperoleh peluang besar, mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, banyak dari mereka yang terkejut dan tidak bisa menyembunyikannya. Tampaknya banyak orang memperoleh manfaat tetapi banyak juga yang tidak. Orang-orang itu tidak bahagia. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan tidak bisa dipalsukan. Paman, apa yang kamu dapatkan? Murong baby bertanya dengan gembira. Kincuan melihat ekspresi gadis itu dan tahu bahwa dia pasti mendapatkan beberapa manfaat. Namun, dia tidak menemukan keuntungan apapun. Apa yang kamu dapatkan? Murong baby tersenyum, ini rahasia. Kincuan tersenyum dan tidak bertanya. Sejujurnya, dia tidak terlalu penasaran. Masalahnya di sini akan segera berakhir. Setelah keluar, Kincuan akan meninggalkan tempat ini. Kelompok itu perlahan berjalan kembali dan sampai di pintu keluar lantai pertama. Saat ini, belum dibuka tetapi kebanyakan orang telah kembali. Namun, beberapa orang dari keluarga Yangtze yang melarikan diri tidak termasuk di antara mereka. Ini normal, tidak normal bagi mereka untuk muncul di sini. Namun, tempat ini akan dibuka dalam setengah hari dan waktu berikutnya akan dibuka puluhan tahun kemudian. Jadi selama mereka menjaganya selama setengah hari, mereka tidak percaya bahwa beberapa orang dari keluarga Yangtze tidak akan keluar kecuali mereka berencana untuk tinggal di dalam selama puluhan tahun. Bahkan, ada orang yang tinggal di dalam selama puluhan tahun. Ada dua pilihan, keluar dan mati, hidup di dalam. Pasti ada banyak orang yang memilih untuk tinggal di dalam. Ada binatang buas dan sumber air di sini. Itu seperti dunia lain tetapi tidak banyak orang di sini. Tidak sulit untuk bertahan hidup. Puluhan tahun tidak terlalu lama bagi seniman bela diri, itu bisa diterima. Jadi sekarang keluarga Murong menjaga di sini, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat melindungi beberapa orang dari keluarga Yangtze. Mereka merasa jika itu mereka, bahkan jika mereka tidak keluar, mereka tidak akan mati. Namun, keluarga Murong harus menjaga di sini. Itu bagus untuk memblokir mereka di dalam selama puluhan tahun. Setelah puluhan tahun, tidak ada yang tahu seberapa besar perkembangan keluarga Murong, tapi pasti akan lebih baik dari sekarang. Dibuka. Dibuka. Pintu besar menara skysplit terbuka. Kincuan dan keluarga Murong keluar bersama. Tapi tiba-tiba, Kincuan menatap seseorang. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat menentukan bahwa orang inilah yang telah melarikan diri. Orang ini bahkan menyembunyikan kekuatannya. Kemampuan semacam ini benar-benar kuat. Jika bukan karena keakraban itu, Kincuan tidak akan memperhatikan orang ini. Dia memang menyembunyikan kekuatannya, tapi yang lain tidak bisa. Tidak banyak wargot, jadi Kincuan menyadarinya begitu dia menyadarinya. Kemampuan Golden Define Eye bukan hanya untuk pertunjukan. Kincuan melihat bayi Murong, dan dia juga melihat tatapan berbisa yang akan digunakan bayi Murong untuk memandangnya dari waktu ke waktu, termasuk dia. Tatapan itu sepertinya ingin melahap seseorang. Tuan Kota, kata Kincuan sambil tersenyum. Hem, orang-orang itu ada di dalam. Mereka sedang menyamar, suara Kincuan begitu lembut sehingga hanya dia dan Tuan Kota yang bisa mendengarnya. Apa, Tuan Kota berhenti. Saat dia berhenti, orang-orang di sekitarnya juga berhenti. Jaga pintu keluar dan keluar satu per satu. Tuan Kota masih memiliki prestise. Mereka keluar satu per satu. Orang-orang itu sebenarnya sangat tenang. Bagaimanapun, wajah mereka telah berubah. Tapi saat mereka tiba, Kincuan melirik mereka. Para ahli keluarga Murong menyerang bersama. Kincuan tidak lupa melemahkan mereka dan menggunakan beberapa kemampuan khusus. Tidak baik. Ekspresi orang yang paling menyembunyikan penampilannya berubah. Dia adalah dewa perang, dan ketika dia melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, dia segera mundur. Dari 36 siasat, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mundur. Mungkinkah keluarga Murongmu ingin membunuh kami semua? Kalian sangat kejam. Dalam satu pertukaran, satu melarikan diri. Yang lainnya tenggelam. Tiga meninggal dalam sekejap, dan beberapa luka berat. Yang tersisa berteriak dan berlari menuju kedalaman. Aku akan membawanya ke sini. Kalian serang dari sini. Kincuan memandang orang yang melarikan diri dan berkata. Pembalikan Yin Yang. Sua. Kincuan langsung bertukar posisi dengan orang itu. Orang yang linglung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan kartu trufnya tanpa peduli dengan hidupnya. Di bawah situasi di mana selusin wargot menyerang bersama-sama, dia pada dasarnya akan dibunuh seketika. Orang itu tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan kembali setelah melarikan diri. Meskipun dia berkata bahwa dia akan tinggal di sini, itu lebih baik daripada mati. Debu mengendap. Semuanya sudah berakhir. Kincuan menghela nafas lega. Terima kasih Tuan. Kami telah menyiapkan jamuan makan. Saya ingin tahu apakah Tuan ingin datang. City Lord Murong mengundang dengan tulus. Kincuan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Tentu saja, tentu saja. Tuan kota berkata dengan gembira. Selamat dari bencana. Ini adalah kehidupan baru keluarga Murong. Perjamuan itu mewah. Orang-orang di City Lord Mansion semuanya sangat bersemangat. Kincuan merasa lebih baik membicarakan beberapa hal. Tuan kota ini memberi Kincuan kesan yang baik. Dia murah hati, berpikiran terbuka dan jujur. Sebenarnya, aku diminta datang ke sini oleh seseorang. Kincuan memikirkannya dan berkata. Dia memandang Tuan kota Murong. Tuan kota terkejut. Pada saat ini, Kincuan berbicara lagi. Istana Dewa Taotai. Tuan kota tidak meragukannya lagi. Namun, dia tampaknya berada dalam dilema. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tak terucapkan. Kincuan tidak ingin tahu apa kesalahpahaman antara Biksu Tua dan Tuan kota itu. Dia membantu Biksu Tua itu. Bagaimanapun, Biksu Tua itu membantunya. Itu sebabnya dia menyebutkannya. Adapun apa yang terjadi, Kincuan tidak peduli. Tuan, apa yang Anda rencanakan? Tuan kota tersenyum dan minum secangkir anggur dengan Kincuan. Kincuan tahu bahwa pertanyaan yang tampaknya sederhana itu sebenarnya sangat penting. Dia tidak menyembunyikannya. Dia tersenyum dan berkata, Saya pikir saya akan segera pergi. Saya akan menemukan Istana Dewi Empirean. Pernahkah Anda mendengarnya? Kincuan telah bertanya kepada banyak orang. Dia berpikir akan mudah mendapatkan informasi tentang keberadaan yang begitu kuat. Namun, mereka tidak tahu apa-apa. Tuan kota memandang Kincuan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ekspresi ini membuat wajah Kincuan berseri-seri, karena dia tahu bahwa dia pernah mendengar ekspresi ini sebelumnya. Itu hanya legenda. Tuan kota berkata dengan serius. Kincuan memiliki harapan yang tinggi tetapi sekarang mereka telah pergi. Dia yakin bahwa Tuan kota juga tidak tahu. Itu bukan legenda. Istriku ada di Empirean Godess Palace. Kincuan berkata dengan serius. Kali ini, giliran Tuan kota yang tertegun. Dia melihat ekspresi Kincuan dan tidak tahu apakah dia sedang bercanda. Dia mengerutkan kening dan sedikit bingung. Tuan Kin, hanya sedikit orang di sini yang pernah mendengar tentang Empirean Godess Palace. Itu hanya legenda. Beberapa mengatakan bahwa itu ada sebelumnya tetapi sudah lama hilang. Tuan kota berkata dengan serius. Aku ingin tahu apakah Tuan kota tahu di mana kuil wanita mistik sembilan surga berada. Kincuan bertanya penuh harap. Bahkan jika itu adalah legenda, pasti ada namanya. 2513 Bahkan jika itu adalah legenda, Kincuan harus tahu tempat seperti apa itu. Lagi pula, mungkin ada alasan untuk itu. Selain itu, dia tahu bahwa Istana Dewi Empirean bukanlah legenda melainkan keberadaan nyata. Tuan kota menggelengkan kepalanya, sebenarnya, tidak ada gunanya bahkan jika saya memberi tahu Anda tentang tempat legendaris itu. Gunung Dewi Empirean, puncak Dewi Empirean, saya tidak tahu di mana tempat itu. Petik 2 Kincuan tertegun. Benar, tidak ada gunanya bahkan jika dia menyebutkan namanya, dia bahkan tidak tahu di mana itu. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tuan, Anda ingin pergi ke Empirean Godess Palace? Tuan kota murong bertanya dengan kaget. Kincuan menganggupkan kepalanya. Karena dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna, dia tidak punya pilihan selain mencari secara perlahan. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menemukan Istana Dewi Empirean dan secara alami bertemu orang-orang. Bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia perlahan bisa berkembang. Siapa sangka di dunia yang luas ini, rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ini benar-benar merupakan pukulan besar bagi Kincuan. Tempat ini terlalu besar, seseorang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebutir pasir. Istana Dewi Empirean hanyalah sebuah legenda, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Legenda ini adalah legenda nyata dan tidak berada di level yang sama. Legenda ini hanyalah sebuah cerita, cara fiksi untuk mengatakan sesuatu. Namun, satu-satunya hal adalah Kincuan tahu bahwa Chusi dan Kingzu pasti berada di Istana Dewi Empirean. Istana Dewi Empirean bukan hanya legenda, itu adalah keberadaan nyata. Alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan berita adalah karena mereka tidak bisa berhubungan dengannya. Namun, ahli alam wargot bahkan tidak tahu tentang mereka. Apa artinya itu? Mereka melampaui ranah wargot. Alam wargot bukanlah alam normal. Rana ini memakan waktu lama dan beberapa wargot bisa menutupi langit dengan tangan mereka. Mereka begitu kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Tetapi beberapa wargot mungkin membuat Anda merasa mereka tidak sesuai dengan namanya. Ini adalah dunia wargot, jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Mungkin wargot di kota Tauti hanyalah wargot terlemah. Mungkin meskipun para wargot di sini mencapai rana ini, mereka hanyalah semut di mata beberapa wargot. Pikiran Kincuan sangat rumit. Namun, dia langsung sadar kembali dan semua orang berhenti membicarakan hal ini. Itu adalah malam tanpa mimpi. Pada hari kedua, Kincuan melihat-lihat kota Tauti dan melihat kondisi dan kebiasaan setempat. Murong bau-bau bertindak sebagai pemandu Kincuan. Kincuan tidak pergi ke kuil Tauti lagi, juga tidak melihat biksu tua itu lagi. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi pejalan kaki dalam hidup Anda, dan biksu tua itu adalah salah satunya. Meskipun dia telah memberi Kincuan kesempatan yang cukup bagus dan banyak membantu Kincuan, seorang pejalan kaki ditakdirkan untuk menjadi pejalan kaki. Semua orang di sini hanyalah orang yang lewat. Jika tidak ada kecelakaan, mereka tidak akan berinteraksi di masa depan, juga tidak akan bertemu lagi. Mereka hanya akan tetap berada dalam ingatan mereka, mengisi sebagian kecil dari ingatan mereka. Tiga hari kemudian, Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada kediaman Tuan Kota. Tuan Kota mendesak Kincuan untuk tetap tinggal, tetapi pada akhirnya, dia menyuruhnya pergi. Kincuan juga tahu bahwa istana Tuan Kota tidak ingin dia tinggal di sini. Mereka juga tahu bahwa dia tidak akan tinggal di sini. Semua orang sangat sopan dan tahu bahwa kemungkinan mereka bertemu di masa depan tidak tinggi. Namun, itu masih nasib baik. Oleh karena itu, awal yang baik harus menjadi akhir yang baik. Namun, sebelum pergi, kediaman Tuan Kota masih mengarahkan Kincuan ke Kota Kekaisaran. Di sana, dia mungkin bisa menemukan informasi yang dibutuhkan Kincuan. Kota Kekaisaran. Ini adalah Kekaisaran Angin. Kota Tauti hanyalah sebuah kota di Kekaisaran Angin. Iya, itu adalah kota yang relatif terkenal. Meskipun itu bukan kota teratas di Windy Empire, itu masih cukup terkenal. Namun, meski terkenal, setidaknya ada seratus kota seperti Kota Tauti di Kekaisaran Angin. Ini menunjukkan betapa kuatnya Windy Empire. Dari sini, dia akan pergi jauh ke timur, melewati dua kabupaten dan selusin kota, dan kemudian dia akan tiba di Kota Kekaisaran. Ada pusat di sana, dan akan ada lingkaran yang lebih baik. Di sana, dia mungkin bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Berkeliaran sendirian, Kincuan cukup santai. Dia tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sekarang. Sedangkan untuk mencari Empyrean Ferry Palace, hatinya sudah menjadi dingin. Bukannya dia tidak bersemangat, tetapi dia tidak bisa bersemangat. Itu tidak berguna bahkan jika dia bersemangat. Masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan hanya karena kamu cemas. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Jika dia terus bergerak maju, Kincuan tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukannya. Jika dia tidak dapat menemukannya, itu karena dia tidak cukup kuat dan tidak dapat mencapai alam. Selama dia cukup kuat, dia bisa menemukannya dengan akal ilahi. Dia bahkan tidak perlu sengaja mencarinya. Kota Kekaisaran Kalau begitu mari kita pergi ke Imperial City untuk melihatnya. Namun, di tengah perjalanannya, Kincuan menerobos. Ini adalah kesempatan yang diperolehnya di Menara Tongtian. Iya, itu adalah tempat di mana hujan dan embun didistribusikan secara merata. Tingkat kelima Alam Empyrean Kapan dia bisa mencapai War Immortal Realm? Kincuan tersenyum pahit, karena ini masih sangat jauh. Dia pasti orang nomor satu di bawah War Immortal Realm. Mungkin ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa sedikit bahagia. Jika dia bisa menerobos ke alam abadi perang, maka segalanya akan berbeda. Dia berbeda dari yang lain. Jika dia mencapai War Immortal Realm, kekuatan tempurnya pasti akan sangat kuat. Kincuan memiliki kepercayaan diri ini. Dia baru saja mencapai peringkat void, dan dia praktis tidak takut pada siapapun di bawah alam abadi perang. Ini adalah salah satu poin terkuat Kincuan. Namun, sayang sekali wilayah Kincuan tidak meningkat dengan sangat cepat. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya karena peluang dan banyak pilnya, dibandingkan dengan sumber daya dan peluang yang dia konsumsi, wilayahnya sedikit rendah. Namun, ada juga manfaatnya. Itu adalah fondasi yang kokoh. Ini juga mengapa Kincuan bisa menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di void rank segera setelah dia berhasil menembus void rank. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bertemu dengan ahli void rank yang tidak bisa digigit Kincuan. Namun, perbedaan antara void rank dan War Immortal Realm terlalu besar. Bahkan alam abadi perang terlemah bukanlah seseorang yang bisa dilawan Kincuan. Oh, benar, pil itu. Pil Valet Kerajaan. Dia belum menggunakan pil ini. Itu hal yang bagus. Memikirkan hal ini, Kincuan tidak mau menunda. Meningkatkan kekuatannya adalah hal terpenting saat ini. Dia menemukan tempat yang cocok. Di atas gunung besar, dia memanggil seekor binatang buas untuk membantunya menjaga dan menggunakan pil Valet Royal. Biasanya, ini memungkinkan seseorang untuk menembus dunia kecil dan membuka meridian misterius. Selain meridian yang diketahui, sebenarnya ada banyak meridian yang tidak diketahui. Beberapa meridian misterius dapat menggandakan kekuatan keseluruhan tubuh hanya dengan membuka satu. Ini adalah kekuatan menakutkan dari beberapa meridian misterius. Ini juga mengapa Valet Royal Pil sangat berharga. Nilai terbesarnya bukan dalam meningkatkan satu atau dua alam kecil, tetapi dalam membuka meridian misterius. Tentu saja, beberapa meridian tak dikenal yang dibuka mungkin hanya meridian biasa. Tidak akan ada banyak peningkatan, dan bahkan mungkin tidak berguna. Namun, kemungkinan manfaat besar tidak rendah. Oleh karena itu, nilai pil seperti Valet Royal Pil tidak dapat diukur. Itu pada dasarnya sangat sulit untuk dibeli. Satu Valet Royal Pil bisa ditukar dengan harta karun. Lagipula, harta karun adalah objek eksternal. Namun, membuka meridian meningkatkan kekuatan seseorang. Secara keseluruhan, lebih baik memperkuat diri sendiri. 2514 Tanpa ragu, Kincuan menelan Purple Royal Elixir dengan bantuan bayi naga untuk melindunginya. Begitu memasuki mulutnya, itu berubah menjadi aliran jernih dan mengalir ke tenggorokannya. Hampir seketika, aura agung meletus dari tubuhnya dan mengalir melalui anggota tubuhnya, meridian, dan meridian. Wajah Kincuan memerah. Apa efek obat yang kuat? Kincuan menyadari bahwa dia sedikit rendah. Efek dari Purple Royal Elixir sangat ganas dan sombong. Kekuatan fisik Kincuan benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi. Tubuh tiran yang luar biasa, 9 naga ilahi, dan teknik kekuatan ilahi 100 naga membuat tubuhnya lebih kuat dari binatang buas yang berharga. Meski begitu, dia masih merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Namun, rasa sakit ini benar-benar bukan apa-apa bagi Kincuan. Dia telah menderita segala macam rasa sakit di sepanjang jalan. Dia masih memiliki daya tahan ini. Oleh karena itu, Kincuan dapat dengan tenang menyerap dan menyempurnakannya. Teknik kekuatan ilahi 100 naga bekerja dengan gila-gilaan. Sekarang Kincuan telah menerobos ke alam 20 naga, kekuatan tubuhnya dapat dilihat. Kekuatan 20 naga Sebelumnya, teknik kekuatan ilahi 9 naga telah berkembang menjadi teknik kekuatan ilahi 100 naga. Ketika dia menyerap efek obat barusan, dia telah menembus alam 20 naga. Ledakan Kosongkan tingkat 6 Tidak hanya teknik kekuatan ilahi 100 naga menerobos, terobosan teknik kekuatan ilahi 100 naga juga membuat Kincuan menerobos ke Void Level 6. Namun, ini sepertinya bukan poin utama. Efek obat di tubuhnya masih melonjak. Juga, apa yang disebut meridian misterius terbuka belum dibuka. Itu masih terus meluas. Sebelum meridian misterius dibuka, tidak ada yang tahu meridian macam apa itu. Apakah itu menantang surga, atau hanya meridian biasa. Namun, itu dikatakan sebagai meridian misterius. Ada sangat sedikit meridian yang tidak berguna. Bahkan jika meridian yang tidak diketahui kegunaannya dibuka, bukan berarti meridian ini tidak berguna. Mungkin saja mereka tidak tahu apa gunanya itu. Menenangkan hati dan pikirannya, Kincuan membuang semua pikiran yang mengganggu dan mulai perlahan-lahan memperbaiki energi yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan naga melilit energi eksternal di tubuhnya dan memurnikannya, menjadikannya lebih murni. Tidak hanya itu, sepertinya ada jejak aura hitam di energi naga yang dimurnikan. Aura ini dikeluarkan dari tubuhnya melalui pori-porinya, membentuk lapisan kotoran di permukaan tubuh Kincuan. Hmm. Kincuan menemukan bahwa meridian misterius sangat sulit untuk dibuka. Kemajuannya begitu cepat sehingga sulit dibayangkan. Apakah dia tidak dapat membukanya jika ini terus berlanjut? Namun, Kincuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pil obat seperti Valet Royal Pil memiliki efek membuka meridian misterius, jadi itu pasti akan membuka meridian. Tidak peduli meridian manapun, betapapun sulitnya, itu akan dibuka. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, semakin sulit, semakin bahagia seharusnya. Ini adalah kesempatan. Secara relatif, semakin sulit untuk membuka meridian, semakin kuat jadinya. Ini adalah logika normal, dan memang begitu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Selalu ada pengecualian, tapi kemungkinannya relatif kecil. Karena itu, Kincuan sangat bahagia di hatinya. Dia berharap kali ini dia bisa membuka meridian yang misterius dan kuat. Tidak ada yang akan mengeluh tentang menjadi kuat. Meridian misterius adalah semacam perkembangan tubuh yang tersembunyi. Tubuh setiap orang seperti alam semesta. Seberapa banyak itu bisa dikembangkan tergantung pada keberuntungan seseorang. Tidak ada batasan. Ini bakat, ini kesempatan, ini saya. Apa yang Anda maksud dengan tidak ada tempat kedua di dunia seni bela diri? Selama itu adalah pertempuran, pasti akan ada pemenangnya. Tidak mungkin kekuatan dua orang persis sama. Dalam pertempuran hidup dan mati, selama pertempuran berlanjut, pasti akan ada pemenangnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, rasanya seperti ratusan atau ribuan tahun telah berlalu. Namun, itu seperti kesurupan, seolah-olah dia sedang tidur siang. Ya, meridian dibuka. Yang disebut meridian misterius dibuka. Ini adalah meridian yang relatif besar. Orang harus tahu bahwa meridian misterius itu sebenarnya tidak besar. Namun, meridian misterius itu tidak perlu besar. Meridian semacam ini memiliki kemampuan magis dan misterius. Membuka satu mungkin bermanfaat seumur hidup. Tentu saja, semakin besar meridian misteriusnya, semakin besar pula kemampuannya. Dalam keadaan normal, inilah masalahnya. Sekarang, Kincuan melihat meridian misterius yang baru saja dia buka. Ini bukan meridian misterius pertama yang dibuka Kincuan, tapi itu pasti meridian misterius terbesar. Aura tebal beredar di tubuhnya. Seolah-olah dia bisa memanggil angin dan hujan, seperti seekor naga yang berenang di laut. Mata Kincuan berbinar, sangat kuat. Perasaan menjadi kuat terlalu besar. Ini membuat Kincuan merasa seperti akan meledak. Dengan lambayan tangannya, dia merasa seperti bisa meratakan gunung kecil. Tingkat ketujuh dari alam void. Kincuan tersenyum. Dia bahagia. Dia sudah berada di tingkat ketujuh dari alam void. Meskipun tidak banyak di mata para dewa perang itu, Kincuan merasa puas. Nasi harus dimakan gigitan demi gigitan. Itu tidak bisa terburu-buru. Selain itu, memasuki tingkat ketujuh alam void dan teknik kekuatan ilahi seratus naga membuat Kincuan merasa lebih dari dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Pertumbuhan semacam ini meningkatkan kepercayaan diri Kincuan. Dia bahkan ingin menguji dirinya sendiri melawan dewa perang. Namun, dia hanya bisa memikirkannya. Kesenjangan antara alam void dan dewa perang bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani oleh seorang jenius. Namun, Kincuan merasa bisa melarikan diri dari dewa perang terlemah. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari mereka. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa lari. Berjalan keluar dari ruangan, hanya tiga hari telah berlalu. Setelah mandi, tubuhnya ditutupi lapisan tanah. Kali ini, dia benar-benar merasakan efek meridian cleansing. Manfaat ini tidak dapat diabaikan tidak peduli di alam mana Anda berada. Manfaat membersihkan kotoran di tubuh Anda terlalu besar. Itu memiliki manfaat yang tak terukur untuk menstabilkan fondasi dan potensi masa depan Anda. Kota Kerajaan Kekaisaran Angin Setengah bulan kemudian, Kincuan tiba di Kota Kerajaan Kerajaan Angin. Tembok kota yang tinggi tidak lebih pendek dari seratus sang. Bangunan-bangunan mega itu ramai dengan orang-orang. Itu adalah pemandangan yang sangat ramai dan makmur. Dinasti di sini tidak bisa dibandingkan dengan dinasti di masa lalu. Jika dia ingin menemukan kuil Dewi Empyrean sekarang, dia akan mencari secara membabi buta. Sekarang, dia hanya bisa memanjat perlahan. Ketika dia mencapai level tertentu, dia secara alami akan menemukannya. Jika dia tidak bisa, itu akan sia-sia bahkan jika dia berjuang. Bahkan jika dia melewati kuil Dewi Empyrean, dia tidak akan tahu. Karena kekuatannya tidak ada, pesawatnya tidak ada. Orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Mendesah Mendesah tak berdaya, Kincuan sangat merindukan Chusi dan Kingsu. Dia sangat ingin tampil di depan mereka dan memeluk mereka dengan erat. Perasaan ingin memeluk mereka tapi tidak bisa memeluk mereka sangat menyakitkan. Kerinduan semacam ini adalah rasa sakit karena tidak bisa melihat mereka. Itu sangat menyakitkan. Siksaan semacam ini membuatnya ingin mati. Itu sangat menyiksa sehingga dia ingin menjadi gila. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia sudah lama berada di sini. Sekarang dia berada di sembilan langit. Dia tidak bisa cemas. Semakin cemas dia, semakin ceroboh dia. Dia harus maju terus. Akan ada hari ketika mereka akan bertemu lagi. Di kota kerajaan, Kincuan tidak mengenal siapapun. Dia menggaruk kepalanya. Bagaimana dia akan menyelesaikan situasi ini? Lupakan, ayo cari tempat tinggal dan amati situasinya. Tidak perlu terburu-buru. Kultivasi dan meningkatkan kekuatan adalah yang paling penting. Dia menemukan bar terbesar dan memesan kamar. Sudah waktunya untuk makan. Dia menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Dia memesan hidangan khas. Restoran adalah tempat tersibuk, karena semua orang ingin makan. Secara tidak sadar, tempat ini menjadi tempat untuk membicarakan masa lalu dan masa kini. Ada beberapa orang di sini untuk membicarakan beberapa berita dan hal-hal menarik. Oleh karena itu, tidak pernah ada kekurangan orang di sini. Jika seseorang ingin mendapatkan berita, ini adalah tempat yang sangat bagus. Meskipun beritanya tidak dapat diandalkan, biasanya sangat akurat. Setidaknya seseorang dapat mengetahui beberapa tren dan tanda. Lagi pula, tidak ada angin yang keluar dari lubang. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak bertanya apa-apa. Dia hanya makan dan mendengarkan perlahan. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Selama waktu yang dibutuhkan untuk makan, dia mendengar beberapa berita. Misalnya, tiga kekuatan utama kota raja, keluarga kerajaan, sekte boneka, dan istana awan iblis. Kantor gubernur King City sebenarnya adalah keluarga kerajaan. Karena keluarga kerajaan dinasti Windy adalah gubernur, kantor gubernur adalah keluarga kerajaan. Ada pun dua yang tersisa, sekte boneka dan istana awan iblis. Kincuan hanya mendengar nama mereka. Namun, banyak hal yang terkait dengan ketiga kekuatan ini. Tiga kekuatan utama King City sebenarnya mewakili tiga kekuatan utama dinasti. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dinasti Windy berada dalam tahap genting. Markas besar tiga pasukan utama berada di King City. King City sangat, sangat besar. Satu sisi dinasti menghadapi pegunungan sejuta mil, sementara sisi lainnya menghadap ke laut. Hanya satu sisi yang mengarah ke daratan, sedangkan sisi lainnya mengarah ke musuh eksternal. Lokasinya bagus, dan nyaman untuk masuk dan keluar. Jika terjadi sesuatu, lebih mudah untuk melarikan diri. Sumber dayanya bagus, dan lokasi strategisnya tak tertandingi. Oleh karena itu, tiga istana pasukan utama berada di kota raja. Tiga kekuatan utama saling bertarung, tetapi mereka tidak memperebutkan dinasti Windy. Apa yang disebut dinasti ini bukan apa-apa bagi mereka. Keluarga kerajaan sebenarnya hanya sebuah kekuatan. Pada level ini, manfaat adalah yang paling penting. Tidak penting milik siapa dinasti itu. Yang paling penting adalah sumber daya. Tiga kekuatan utama selalu mendistribusikan semua sumber daya dinasti secara merata. Sekarang kolam selestial telah ditemukan, itu sangat bermanfaat bagi para prajurit di bawah wargot rilem. Saat ini, tiga kekuatan utama sedang berdebat tentang kolam selestial. Pada akhirnya, mereka menemukan solusi, yaitu memutuskan kepemilikan Celestial Pool melalui kompetisi seni bela diri. Kegunaan terbesar dari Celestial Pool adalah untuk meningkatkan kekuatan seseorang dan kemungkinan menerobos ke tingkat Dewa Perang, serta untuk meningkatkan kekuatan tingkat Dewa Perang. Ada perbedaan besar dalam kekuatan alam Dewa Perang dibandingkan dengan alam yang sama. Inilah kuncinya. Jika seseorang telah mengalami pembaptisan kolam surgawi dan memasuki alam Dewa Perang, maka kekuatannya akan meningkat setidaknya 30%, atau bahkan dua kali lipat atau tiga kali lipat. Semuanya tergantung pada potensi seseorang. Jadi, kolam surgawi adalah hal yang baik. Karena terlalu kecil, hanya bisa digunakan oleh beberapa orang. Jadi, itu tidak bisa dianggap sebagai surga, tetapi memiliki ciri-ciri surga. Itu bisa dianggap sebagai miniatur surga. Kolam surgawi semacam ini adalah tempat yang bagus, tapi terlalu kecil. Namun, itu benar-benar hal yang bagus, jadi ketiga vaksi akan memperjuangkannya untuk junior mereka. Karena generasi muda membutuhkannya, maka aturan kompetisi adalah bahwa generasi muda hanya dapat berpartisipasi, dan hanya mereka yang berada di bawah wargot rilem yang dapat berpartisipasi. Namun, selain dari tiga kekuatan besar, tidak ada orang lain yang bisa berpartisipasi. Ini adalah manfaat dari memiliki kekuatan yang kuat. Begitu mereka menemukan sesuatu yang baik, mereka hanya bisa membagikannya di antara mereka sendiri. Kali ini, itu ditemukan oleh keluarga kerajaan dan sekte boneka, tetapi istana awan iblis mengetahuinya, jadi mereka secara alami harus ikut campur. Tidak ada cara lain, selalu seperti ini, dan mereka membaginya secara merata. Atau mereka membaginya dengan berkelahi. Hal utama adalah kolam surgawi seperti ini terlalu kecil. Kalau tidak, itu bisa dibagi rata di antara tiga orang, dan setiap keluarga bisa mengirim beberapa orang. Namun, kolam surgawi hanya dapat digunakan oleh empat orang, dan energi surgawi di dalamnya hanya dapat digunakan oleh empat orang. Atau, karena ada empat orang, masing-masing dari tiga kekuatan besar akan memiliki satu, dan akan tersisa satu. Namun, yang terakhir ini tidak bisa dibagikan, jadi mereka memutuskan untuk membaginya dengan bertarung. Jika kalah, tidak akan ada siapa-siapa, dan jika menang, akan ada empat. Dengan cara ini, semua orang bisa saling belajar, dan itu juga bisa mendorong para junior untuk berkultifasi lebih cepat. Dalam dua tahun terakhir, kesempatan seperti ini telah diputuskan dengan cara ini. Misalnya, keluarga kerajaan termasyur dan sekte wayang akan bertarung satu ronde, kemudian sekte boneka dan istana awan iblis akan bertarung satu ronde, dan kemudian istana awan iblis akan bertarung satu ronde, dan kemudian istana awan iblis akan bertarung satu ronde dengan keluarga kerajaan. Saat matahari terbenam, enam orang akan berpartisipasi, dan akan tersisa tiga orang. Ketiga orang itu akan bertarung lagi, dan pada akhirnya akan diputuskan siapa yang lebih banyak menang. Jika kemenangannya sama, maka pemenangnya akan bertarung lagi, dan pemenangnya akan ditentukan. Mereka bisa mencari bantuan dari luar, tapi kekuatan mereka tidak bisa melebihi alam wargot, dan tidak ada persyaratan usia. Kincuan tertegun ketika mendengar berita ini. Kompetisi semacam ini, jika dia pergi, bisa dikatakan dia curang. Dia tak terkalahkan di bawah wargot rilem, setidaknya itulah yang terjadi untuk saat ini. Kolam surgawi ini adalah hal yang baik. Bagaimana dia bisa mendapat tempat? Ada pun pertempuran, Kincuan tidak mempertimbangkannya. Tiga kekuatan utama semuanya memiliki prajurit wargot rilem, dan dia tidak tahu berapa banyak dari mereka. Dia tidak takut pada mereka yang berada di bawah alam wargot, tetapi jika dia menghadapi seorang prajurit alam dewa perang, dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Waktunya tiga hari kemudian, jadi jika Kincuan ingin mendapatkan tempat, dia harus menemukan tiga kekuatan besar dalam tiga hari ini, dan dia harus mendapatkan persetujuan mereka, dan pihak lain membutuhkan dia untuk bertindak. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan tempat. Jika tiga kekuatan besar penuh dengan talenta, dan tidak kekurangan pembantu, dan merasa bahwa mereka pasti akan menang, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Saat ini, dia tidak mengenal siapapun di sini. Bahkan jika dia mengambil kebebasan untuk merekomendasikan dirinya sendiri, itu tidak akan berguna. Pihak lain pasti akan berpikir bahwa dia gila. Plus, bagaimana jika pihak lain tidak berencana untuk meminta bantuan dari luar? Oh benar, saya mendengar bahwa ketiga keluarga semuanya menyewa bantuan dari luar. Hari ini adalah hari terakhir, selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat pergi dan melamar bantuan dari luar. Setelah Anda dipekerjakan, dan jika Anda menghasilkan banyak kontribusi, Anda akan dihargai cukup sedikit, dan bahkan bisa menggunakan tempat di kolam surgawi. Pada saat ini, suara seseorang terdengar, dan Kincuan tertegun. Ini benar-benar seperti memakai sepatu besi dalam pencarian tanpa hasil, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Tapi sekarang dia harus memikirkan kemana harus meminta bantuan dari luar. Dia pasti percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Faktanya, Kincuan merasa bahwa dimanapun dia membantu, dia akan menang. Karena itu, dia harus memikirkan siapa yang harus dibantu. Hal utama adalah Kincuan tidak tahu banyak tentang tiga kekuatan besar, hanya sedikit. Misalnya, Sekte Boneka. Orang-orang ini pandai membuat dan mengendalikan boneka. Boneka tidak merasakan sakit, dan sangat kejam. Mereka berjuang tanpa mempedulikan hidup mereka. Ini juga kekuatan boneka. Boneka dibagi menjadi humanoid, binatang, dan bahkan berbentuk tumbuhan. Namun, boneka berbentuk tumbuhan adalah yang paling langka, dan lebih istimewa. Misalnya, Anggur Naga Emas Kincuan. Boneka berbentuk tumbuhan tidak lemah, dan mereka termasuk dalam tipe kontrol. Mereka relatif jarang, dan mereka dapat mengubah keseluruhan situasi pada saat genting. Bentuk humanoid dan binatang yang tersisa juga memiliki kelebihannya sendiri. Apalagi boneka tidak sesederhana itu. Legenda mengatakan bahwa ada banyak cara untuk membuat boneka terkuat, seperti menggunakan bahan dari alat ilahi, dan metode yang paling langsung adalah menyempurnakan mayat ahli yang tak tertandingi menjadi boneka. Ini sangat menakutkan, tapi kedengarannya agak jahat. Kincuan merasa bahwa dia dapat melenyapkan sekte boneka, meninggalkan keluarga kerajaan dan istana awan iblis. 2516 Istana awan iblis, Kincuan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, karena istana awan iblis juga milik sekte iblis. Ketika dia mendengar istana awan iblis, dia tidak bisa tidak memikirkan istana awan iblis sembilan surga. Apakah ada hubungan antara Demon Cloud Palace dan Nine Heaven Demon Cloud Palace? Apakah kuil dewa perang dan kuil iblis terkait dengan kuil dewa perang sembilan surga dan kuil iblis sembilan surga? Sekte utama, sekte cabang. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya lagi. Istana awan iblis ini seharusnya menjadi milik dao iblis, dan raja iblis pergi ke istana awan iblis sembilan surga. Masalah ini membuatnya pusing. Di masa depan, dia mungkin harus menghadapinya lagi, tetapi Kincuan tidak mau. Dia tahu bahwa yang disebut benar dan jahat tidak begitu jelas, ada banyak sampah di aliansi yang disebut benar, dan ada juga banyak orang benar di sekte iblis. Meski begitu, raja iblis masih berada di kubu seberang. Bahkan jika raja iblis menjadi penguasa istana sembilan langit iblis awan, dia mungkin tidak dapat mengubah posisi kam. Menggelengkan kepalanya, dia memikirkan Tuan Muda Chang Lan lagi. Orang ini benar-benar jenius dari dao iblis, dengan bakatnya, dia pasti akan bersinar di sekte iblis di masa depan. Dia bahkan menjadi sosok inti dari kuil sembilan iblis surgawi. Kam-kam itu masih saling bertentangan. Dari musuh Bebu Yutan di awal, menjadi orang kepercayaan di kemudian hari, hingga pilihan akhir takdir. Mungkin Anda tidak cukup kuat, dan tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi semua orang adalah manusia, kamu jenius, yang lain juga jenius, kamu bekerja keras, tapi menjadi ahli yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan bekerja keras. Bakat, peluang, keberuntungan, dermawan, kerja keras, dan seterusnya, kerja keras dan seterusnya, rasio kerja keras dan kerja keras adalah yang paling kecil. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, setinggi apapun yang Anda capai, tidak mungkin untuk tidak terkendali. Akan selalu ada seseorang untuk memeriksa dan menyeimbangkan Anda, dan setiap orang akan menjaga keseimbangan. Ini juga aturan. Tentu saja, ada juga beberapa jenius yang menentang surga, monster tak tertandingi, orang-orang semacam ini mungkin mendominasi sebagian dunia untuk jangka waktu tertentu, tak terkendali, tetapi orang semacam ini tidak muncul dalam seratus tahun, dan bahkan jika mereka lakukan, mereka hanya akan seperti bintang jatuh, cemerlang, tetapi sangat pendek. Oleh karena itu, berumur panjang, memiliki tangan kanan, memiliki kekuatan, mampu menyeimbangkan, mampu bertahan lama, bahkan tidak merosot, ini sudah merupakan hasil terbaik. Kemakmuran ekstrim pasti akan menurun. Ini adalah hukum yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, semakin besar sekte atau kekuatannya, semakin mereka memperhatikan cara bertahan hidup dan cara pewarisan. Sekte-sekte besar ini penuh dengan bakat, dan mereka lebih pandai daripada kelinci licik dengan tiga liang. Sekte yang lebih kuat, semakin sulit untuk menghancurkannya. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki banyak kartu truf dan bala bantuan. Akan sangat, sangat sulit baginya untuk dihilangkan. Menggelengkan kepalanya, Kincuan merasa dia terlalu banyak berpikir. Sekarang, sepertinya hanya keluarga kerajaan yang bisa mencobanya. Silahkan dan cobalah. Bagaimanapun, itu hanya kerjasama, dan dia hanya seorang pejalan kaki di sini. Jika dia bisa memasuki sekte super itu, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kuil Dewi Misterius Sembilan Surga. Saat ini, dia tidak cukup kuat, jadi dia harus mencari peluang. Keluarga Kerajaan Keluarga Kerajaan Kerajaan Angin telah berada di Kerajaan Angin selama ratusan tahun dan sangat kuat. Setidaknya di Kerajaan Angin, keluarga Kerajaan jelas merupakan yang terkuat di antara tiga kekuatan besar. Namun, keluarga Kerajaan selalu tidak menonjolkan diri. Untuk dapat tetap sebagai keluarga Kerajaan Kerajaan Angin dengan sikap rendah hati menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kalau tidak, kekuatan lain tidak akan mengizinkan mereka melakukannya. Selama Anda bisa melihat seseorang atau kekuatan yang mengesankan di permukaan, pasti ada sesuatu yang luar biasa di baliknya. Tempat keluarga Kerajaan untuk merekrut bala bantuan ada di istana. Dalam keadaan normal, bala bantuan biasanya diundang secara aktif, dan tidak direkrut secara acak. Lagipula, jika bala bantuan diatur oleh kekuatan lain, maka mereka pasti akan kalah. Oleh karena itu, kemungkinan kincuan terpilih kali ini sangat kecil. Namun, ini juga merupakan cara bagi tiga kekuatan besar untuk merekrut talenta. Bahkan jika mereka tidak dipilih sebagai bala bantuan, selama kekuatan mereka lumayan, mereka mungkin menjadi tamu terhormat atau pemuja. Kincuan tidak punya pilihan selain mencobanya. Jika dia tidak terpilih, maka dia akan memikirkan cara lain. Istana itu terletak di bagian paling utara kota, dan menempati area yang luas. Itu seperti binatang buas kuno yang berhibernasi di sini, dan memancarkan aura yang tebal dan megah. Aura penekan samar menyelimuti istana, dan Kincuan dapat dengan jelas merasakan aura formasi. Formasi ini tidak sederhana, dan bahkan dengan kemampuan formasi Kincuan, dia merasa itu sedikit rumit. N. Kincuan tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Itu sangat pingsan. Kincuan memiliki kemampuan, dan itu untuk mengingat aura siapapun yang berhubungan dengannya, selama mereka tidak melewati satu sama lain, dan berinteraksi satu sama lain. Itu tidak benar-benar mengingat, tetapi dia tahu bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Sebenarnya, kemampuan ini tidak dianggap banyak. Ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, terutama dengan indera ilahi, pada dasarnya seseorang dapat mencapai ini. Ketika Kincuan melihat aura yang sudah dikenalnya, dia tertegun. Wanita itu. Pengajar negara kekaisaran Nanyu, wanita batu itu, wanita cantik tanpa nafsu. Dia masih memiliki kulit yang agak pucat, sangat mempesona, dingin dan indah, anggun dan halus, sepasang mata cerah yang semurni kristal dan batu abadi. Saat ini, ada semacam pancaran yang menghancurkan hati, semacam lingkaran cahaya yang menyelaukan mata orang lain. Dia dan Kincuan memiliki interaksi singkat sebelumnya, dan sejak itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Memori ini juga ditempatkan di kedalaman ingatannya. Awalnya, dia yakin tidak akan bertemu dengannya lagi, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti ini. Benar-benar tidak dapat dipercaya, ini adalah sembilan langit. Tubuh suci wanita batu, wanita ini adalah tubuh suci wanita batu yang kuat. Dia mengorbankan nafsu reproduksi manusia untuk memiliki bakat kultifasi yang mengerikan. Tetapi banyak orang lebih suka tidak memiliki bakat ini, lagi pula, mereka telah banyak berkorban. Tetapi jika seseorang ingin balas dendam, atau jika seseorang kedinginan dan memiliki sedikit keinginan, orang seperti itu akan memiliki fisik seperti itu, kesempatan seperti itu, maka itu akan menjadi berkah yang tak tertandingi. Sebenarnya, jika kincuan tidak bertemu dengannya, mungkin akan sulit baginya untuk mengingatnya dalam kehidupan ini. Tapi sekarang dia melihatnya, di sembilan surga ini, ketika dia sendirian, tiba-tiba dia merasa sangat dekat dengannya. Ketika kincuan melihatnya, wanita itu juga melihat kincuan. Matanya yang indah seperti kristal tertegun sejenak, dan kemudian berubah menjadi kejutan. Dia berjalan menuju mata kincuan yang tersenyum. Saat itu, kincuan telah menyelamatkan hidupnya, dan banyak membantunya. Meski dia wanita batu, ini hanya nafsu antara pria dan wanita. Beberapa interaksi normal baik-baik saja. Dia tidak melupakan kincuan, tetapi dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dan dia tidak berpikir bahwa dia akan melihatnya lagi. Jadi ketika dia melihat kincuan, dia sedikit tersesat. Tapi dia masih langsung mengenali kincuan, jadi dia sangat terkejut. Dia sangat terkejut bahwa dia bahkan tidak menyadarinya. Tentu saja, kincuan juga senang. Dia berjalan dengan cepat, kami benar-benar ditakdirkan. Iya, kenapa kamu di sini? Wanita itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya, dan dia menatap kincuan dengan gembira. 2517. Kincuan tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka berpisah. Dia bahkan tidak ingat. Aku di sini untuk menemukan wanitaku. Adapun kamu, mengapa kamu ada di sini? Kincuan sangat penasaran. Aku menemani putri kerajaan angin kembali selama beberapa hari. Ayo, mari kita bicara di dalam, kata wanita itu dengan gembira. Dia bahkan menarik lengan baju kincuan. Kincuan tahu betul konstitusi seperti apa yang dimiliki wanita ini. Dia juga tahu bahwa wanita ini ditakdirkan untuk hidup dalam kehidupan ini. Dia tahu bahwa konstitusinya sangat bagus dan sangat cocok untuk kultivasi. Masa depannya tidak terbatas. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sembilan surga. Sebelum kincuan bisa mengatakan apa-apa, dia ditarik ke istana oleh wanita ini. Jelas, posisinya di istana sangat tinggi. Para penjaga tidak berani menghentikannya. Kincuan merasakan kekuatan wanita ini. Alam kekosongan. Ini sangat mengejutkan Kincuan. Kincuan berada di Void Rang sekarang, dan dia mendapatkan banyak pertemuan kebetulan. Namun, kultivasi wanita ini tidak kalah dengan miliknya, dan dia mungkin berada di level 8 atau 9 dari Void Rang. Segera, Kincuan melihat putri kerajaan angin. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Temperamen wanita ini sedikit mirip dengan Grand Preceptor Stoney. Iya, dia adalah Grand Preceptor dari kerajaan Nanyu. Dia dulunya adalah tubuh batu suci, nyonya batu. Adapun siapa namanya, Kincuan tidak tahu. Dia tidak tahu apakah dia lupa atau dia tidak pernah tahu namanya. Putri Kekaisaran Angin memiliki temperamen yang mewah. Dia dewasa dan mulia. Dia ramping dan anggun. Yang terpenting, dia memiliki sepasang mata yang bisa berbicara. Temperamennya jernih dan dingin, mirip dengan Stoney Lady Imperial Preceptor. Namun, dia juga memiliki kecerdasan yang jelas dan unik. Bagaimana seharusnya seseorang mengatakannya. Dia tidak terlihat seperti iblis wanita, juga tidak terlihat seperti iblis wanita, juga tidak terlihat seperti orang suci. Dia menatap kosong ke Grand Preceptor Stoney yang meraih lengan Kincuan. Kemudian, dia menatap Kincuan dengan bingung. Dia tahu betul wanita seperti apa sahabatnya itu. Seorang wanita batu. Dia tidak bisa berhubungan dengan pria dalam hidup ini. Yang satu adalah hati, yang lain adalah tubuh. Tapi sekarang, dia melihat sahabatnya mengambil inisiatif untuk menarik lengan baju pria. Meskipun itu adalah lengan bajunya dan bukan tangannya, itu cukup mengejutkannya. Ganti, ada apa ini? Putri Kekaisaran Angin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. Lagu panjang. Jadi nama wanita ini adalah Cangge. Kincuan tersenyum. Dia memandang Putri Kekaisaran Angin dan berkata, kami telah berteman selama bertahun-tahun, tetapi kami belum pernah bertemu satu sama lain. Halo, nama saya Kincuan. Adik laki-laki sangat tampan, aku menyukainya. Putri Kekaisaran Angin terkikik saat melihat Kincuan. Suaranya hidup dan penampilannya menawan. Namun, Kincuan tahu betul bahwa mata wanita ini sangat jernih. Meskipun dia sepertinya merayunya, ada jejak makna yang sangat sulit dideteksi. Kincuan dapat melihat dengan jelas bahwa wanita ini tidak mudah dihadapi. Kekuatannya harus sebanding dengan, Long Song. Untuk dapat mencapai tingkat kekuatan ini pada usia ini, dia bukanlah orang biasa. Saudari Lan, apakah Anda menemukan bantuan asing? Long Song bertanya. Mendengar hal ini, ekspresi Putri Kerajaan Angin berubah menjadi jelek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak dapat menemukannya. Kali ini, lawan dari sekte boneka dan istana awan iblis terlalu kuat. Keluarga Kerajaan tidak dapat menemukan orang yang cocok. Bukankah keluarga Kerajaan yang terkuat di Kerajaan Angin? Kincuan terkejut. Dalam benak Kincuan, keluarga Kerajaan harus memiliki peluang menang tertinggi. Jika semuanya diperhitungkan, keluarga Kerajaan adalah yang terkuat. Namun, ini adalah kompetisi di bawah level wargot. Keluarga Kerajaan tidak cukup baik. Putri Lan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu, saya sebenarnya datang ke sini untuk mengajukan bantuan asing ini, kata Kincuan, sedikit malu. Putri Lan dan Longsong terkejut dan menatap Kincuan dengan aneh. Longsong selalu percaya pada Kincuan. Saat itu, di dalam hatinya, Kincuan tidak terkalahkan. Namun, dia tidak memikirkan masalah ini hari ini. Mata Longsong berbinar dan dia berkata dengan gembira, Saudari Lan, jika Kincuan pergi, dia pasti akan menang. Putri Lan memandang Longsong dan kemudian ke Kincuan. Menurutnya, ranah Kincuan agak rendah. Yang terbaik adalah berpartisipasi dalam pertempuran ini di alam wargot setengah langkah. Bahkan Void Rilem yang sempurna pun tidak cukup. Lagi pula, perbedaan satu alam kecil adalah celah yang sangat besar. Misalnya, jarak antara Void Rilem sempurna dan wargot setengah langkah hampir tidak dapat diatasi. Kincuan hanya berada di tingkat ketujuh dari alam Void. Kesenjangan itu terlalu besar. Keduanya memiliki konstitusi khusus dan latar belakang yang kuat. Namun, mereka tidak dapat berpartisipasi karena mereka tidak 100 persen yakin bisa menang. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi bantuan asing. Ada dua orang di keluarga kerajaan yang bisa berpartisipasi. Yang satu hampir pasti menang, sementara yang lain sedikit ragu dan butuh keberuntungan. Oleh karena itu, mereka perlu mencari bantuan asing yang kuat. Keluarga kerajaan telah khawatir selama beberapa hari terakhir. Sangat memalukan untuk kalah, terutama bagi keluarga kerajaan. Namun, kali ini, terlalu sulit untuk menang. Keluarga kerajaan sedikit pasrah. Bagaimanapun, ini adalah hari terakhir persiapan. Pertempuran akan dimulai besok. Ada tiga kekuatan. Setidaknya dua kemenangan harus dijamin. Oleh karena itu, mereka memiliki persyaratan yang tinggi untuk bantuan asing. Sampai saat ini, mereka belum menemukan satupun yang memuaskan mereka. Sekarang, Putri Lan menatap kincuan. Dia tidak optimis tentang kekuatannya di tingkat ketujuh alam void. Bukannya dia pesimis, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Namun, dia percaya pada sahabatnya. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, bahkan jika dia percaya padanya, dia tidak bisa mempersiapkannya dengan sembarangan. Longsong, kamu sudah beberapa dekade tidak bertemu adik laki-laki. Apakah kamu begitu percaya padanya? Putri Lan memandang Longsong dan tersenyum main-main. Longsong tertegun, tapi dia tidak ragu lama. Dia menganggup dengan pasti, ya, kita tidak bisa menilai dia dengan kekuatan. Dibandingkan dia, dia adalah monster. Mata Putri Lan berbinar. Dia menatap kincuan dengan mata berbinar. Sebenarnya, dia hanya bisa merasakan jejak aura yang tak terduga dari kincuan. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Aura ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Anda benar-benar di sini untuk mengajukan bantuan asing? Putri Lan tersenyum pada kincuan. Kincuan mengangguk. Apa syaratnya? Putri Lan bertanya sambil tersenyum. Saya ingin tempat di kolam surgawi, kata kincuan langsung. Satu tempat. Putri Lan sepertinya sedang menghitung sesuatu. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menghitung. Longsong dan aku punya dua tempat. Kakak laki-laki punya satu tempat. Itu tiga tempat. Kolam selestial hanya bisa diisi empat orang. Empat sudah cukup. Jika kamu ingin satu tempat, maka tidak ada lagi. Kincuan menatap Putri Lan dan tersenyum. Selama saya berpartisipasi, saya dapat menjamin bahwa saya akan memenangkan setiap pertempuran. Kata-kata ini menyebabkan Putri Lan melihat kincuan dengan serius sekali lagi. Dia tidak tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Lagi pula, dia hanya berada di level ketujuh dari peringkat void, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan bagian atas divisi Dewa Perang. Tetapi dia juga tahu bahwa ada terlalu banyak orang jenius yang mengerikan. Ada banyak hal yang tidak bisa dia mengerti, tetapi itu benar-benar ada. Misalnya, kincuan ingin mengalahkan separuh atas Dewa Perang. Dia tidak bisa memahaminya, tapi itu memang ada. Itu bukan legenda. Itu jarang terjadi. 2.518 Kincuan menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang dia katakan sebelumnya pasti sangat menggoda. Dia bisa menjamin bahwa dia akan memenangkan setiap pertempuran. Kincuan tidak tahu seberapa besar kepercayaan dirinya. Lagi pula, level kincuan terlalu rendah. Tapi dengan Chang Ge di sini, mungkin akan berbeda. Namun, Kincuan juga ingin mendapat tempat di kolam surgawi. Tapi tidak peduli seberapa bagus kata-katanya, akan sulit bagi pihak lain untuk mempercayainya. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa menemukan seseorang untuk mencoba denganku, selama itu bukan Dewa Perang. Jika aku tidak bisa mengalahkannya dalam 10 ronde, aku kalah, Kincuan memikirkannya dan berkata. Kata-kata ini mengejutkan Putri Lan dan Chang Ge. Keduanya bukanlah orang biasa. Mereka sekarang menjadi bagian dari sekte super dan telah melihat semua jenis orang jenius. Tapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan hal seperti ini. Jika itu masalahnya, aku benar-benar ingin mencoba. Sebuah suara terdengar. Kemudian, seorang pemuda tampan berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang lembut dan temperamen yang luar biasa. Temperamennya yang mulia membuat orang tahu bahwa dia tidak dibesarkan oleh keluarga biasa. Kakak laki-laki, Putri Lan tersenyum saat melihat pria itu. Kincuan menatap pemuda ini. Dia tampan, matanya jernih dan tegak, dan dia kuat. Dia adalah setengah wargot. Ini sudah cukup baginya untuk dibanggakan. Pada saat yang sama, ia juga menjadi peserta kompetisi ini. Kolam surgawi ini sangat penting baginya, karena akan sangat bermanfaat baginya untuk menembus level wargot. Kincuan juga tertarik dengan ini. Adapun manfaat meningkatkan kekuatannya, itu tidak banyak. Dibandingkan dengan meningkatkan peluangnya untuk menembus level wargot, dan nilainya setelah menerobos, sedikit kekuatan itu benar-benar tidak berharga. Selain kekuatan, level wargot juga dibagi menjadi 10 bintang dan 13 level. 10 bintang mewakili kualitas level Dewa Perang. 1 bintang adalah yang terlemah dan 10 bintang yang terkuat. Level wargot juga dibagi menjadi 13 level. Tingkat ke-13 adalah puncak dari alam Raja Dewa setengah langkah. Tapi ini terlalu sulit. Tingkat wargot adalah dunia yang tak terbayangkan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa hanya dengan memasuki level wargot seseorang akan dianggap telah memasuki dunia prajurit yang sebenarnya. Ini adalah awal yang istimewa. Lagipula, alam wargot adalah alam legendaris. Jika ini baru permulaan, maka titik awalnya terlalu tinggi. Namun, ada berbagai jenis orang di dunia yang berbeda. Kisurga dan bumi di sini lebih melimpah, dan orang-orang biasa di sini memiliki umur yang panjang. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi sama sekali dapat dengan mudah hidup hingga lebih dari 200 tahun. Ini adalah perbedaan di dunia. Orang-orang di sini lebih cocok untuk berkultivasi, dan ada lebih banyak pertemuan kebetulan di sembilan surga. Bahkan akan ada rejeki besar yang akan turun dari langit. Selama seseorang beruntung, maka dia akan naik ke surga. Sekte dan kekuatan besar memiliki sumber daya yang menakutkan. Di masa lalu, Kincuan bahkan tidak berani berpikir untuk mencapai alam void. Namun, dalam hal ini, dia hanya bisa dianggap sebagai awal dari seorang seniman bela diri tingkat tinggi. Seiring waktu berlalu, dan saat dia semakin mengerti tentang dunia ini, panggung Dewa Perang menjadi semakin tidak menakjubkan. Dia tidak ingin merasakan keterkejutan saat bertemu dengan wargot di awal. Pemahamannya tentang alam Dewa Perang meningkat, begitu pula pemahamannya tentang dunia. Oleh karena itu, alam Dewa Perang tidak sama. Beberapa Dewa Perang sangat kuat, sementara beberapa Dewa Perang hanya bisa menggertak ahli void realm, dan beberapa bahkan tidak bisa mengejar mereka. Bagaimana? Bagaimana kalau kita mencobanya? Putra Mahkota memandang Kincuan sambil tersenyum. Saudara laki-laki, Putri Lan memanggil. Jangan khawatir, kami hanya sparing, kata Putra Mahkota sambil tersenyum. Changge ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kincuan tersenyum dan memberi isyarat bahwa dia tidak perlu melakukannya. Dia berbalik untuk melihat Putra Mahkota dan mengangguk. Oke. Ada panggung bela diri di istana, dan Kincuan dan yang lainnya pergi ke panggung bela diri. Biasanya panggung bela diri di istana sepi, tapi sekarang berbeda. Mungkin karena bimbingan dari Celestial Pon, ada banyak orang di sini. Orang-orang ini semua terkait dengan keluarga kerajaan. Bahkan jika mereka bukan dari keluarga kerajaan, mereka adalah keturunan pejabat. Ketika mereka melihat Putra Mahkota datang, banyak orang menyambutnya. Beberapa memanggilnya Saudara Raja, beberapa memanggilnya Pangeran. Putra Mahkota mengangguk dan menanggapi dengan sopan kepada beberapa orang. Silakan, Putra Mahkota berkata kepada Kincuan. Kincuan mengangguk. Setelah kamu, Putra Mahkota. Putra Mahkota tidak berdiri di atas upacara. Dia melangkah maju dan muncul di panggung bela diri dalam sekejap. Kincuan juga tidak membuang waktu. Dia melangkah maju dan mengikuti dari dekat. Kalau begitu mari kita mulai. Putra Mahkota mengangguk. Kincuan memberi isyarat dengan tangannya. Silakan. Mari lakukan bersama. Oke. Keduanya bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Primordial Ki di tubuh mereka melonjak. Putra Mahkota mengulurkan tangannya dan cetakan telapak tangan besar muncul. Itu hijau dan penuh vitalitas dan fleksibilitas. Tiba-tiba, banyak Primordial Ki di sekitarnya tampak tertarik, dan telapak hijau zamrut yang besar juga menjadi semakin hijau. Daya hidup. Kincuan merasakan vitalitas yang kuat dari cetakan telapak tangan. Tidak hanya itu, cetakan telapak tangan hijau zamrut memancarkan keuletan dan ketajaman yang menakutkan. Aura Kincuan juga meletus hingga ekstrim. Dao perlindungan agung mengelilinginya, dan dia juga melambaikan tangannya. Anggur naga emas. Bang. Anggur naga emas besar mekar di bawah kaki Putra Mahkota. Itu langsung mekar dan keluar. Reaksi Putra Mahkota juga sangat cepat. Hampir seketika, tubuhnya berputar sedemikian rupa sehingga membuat orang ingin muntah darah. Tapi meski dia meninggalkan tempat itu, serangannya masih ada. Bang. Kincuan tersenyum dan menyerang lagi. Cakar naga dewa Fajra. Mengaum. Cakar naga emas besar menebas, meninggalkan bayangan. Itu membawa aura kekerasan dan aura yang tak terkalahkan. Seolah-olah seekor naga emas sedang berenang. Kekuatan cakar naga ilahi Fajra Kincuan sangat mencengangkan. Meskipun Kincuan tampaknya menggunakannya dengan mudah, ada banyak trik untuk serangan ini. Cakar naga ilahi Fajra bertabrakan dengan cetakan telapak tangan Putra Mahkota. Bang. Fajra Divine Dragon Klau Kincuan tidak terkalahkan, tetapi cetakan telapak tangan Putra Mahkota sangat kuat. Itu memiliki kekuatan untuk menjerat, dan itu bisa menjerat bahkan keberadaan yang paling tajam sekalipun. Itu seperti jaring ikan. Sampai batas tertentu, teknik kultivasi Putra Mahkota benar-benar bisa melawan cakar naga ilahi Fajra Kincuan. Tapi serangan Kincuan terlalu menakutkan, dan Fajra Divine Dragon Klau bukanlah teknik kultivasi biasa. Uuh, Pak. Itu pecah. Setelah beberapa pertukaran, Fajra Divine Dragon Klau menghancurkan serangan Putra Mahkota. Kemudian, Fajra Divine Dragon Klau menyerbu ke arah Putra Mahkota lagi. Perisai Kuali Emas. Setelah serangan Putra Mahkota dihancurkan, dia tahu bahwa serangan pemuda ini terlalu tajam. Dia tidak berani ceroboh. Dia segera membentuk Perisai Kuali Emas besar berkaki empat di depannya. Ini adalah teknik kultivasi pertahanan terkuat Putra Mahkota. Itu telah memblokir serangan fatal yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Perisai Kuali Emasnya. Tak seorang pun di bawah level Battle Immortal bisa mematahkan Perisai Kuali Emasnya. Berderit. Suara benturan logam yang menusuk telinga bisa terdengar. Serangkaian percikan api tersulut dari tabrakan. Nyala api sangat terang sehingga melukai mata orang. 2519. Suara yang menusuk telinga dan percikan api yang menyelaukan bisa terdengar. Pangeran sulung didorong mundur oleh Kincuan, tetapi Perisai Kuali Emas tidak langsung pecah. Hancurkan. Kincuan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan raungan naga kuno terdengar. Mengaum. Kekuatan misterius muncul dari sembilan naga suci dan memenuhi tubuhnya. Cakar naga ilahi Fajra yang besar dipenuhi dengan cahaya kemasan, dan kilau logam yang dingin meledak. Bang. Perisai Kuali Emas yang kokoh hancur. Pangeran sulung tercengang, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Dia berada di alam setengah langkah wargot, jadi dia tahu seberapa kuat Perisai Kuali Emasnya. Siapapun di bawah alam wargot tidak dapat mematahkan Perisai Kuali Emasnya. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Tapi hari ini, kepercayaan dirinya telah dihancurkan oleh kultifator Void Rilem tingkat ketujuh. Apalagi itu seperti pisau panas menembus mentega. Dia merasa sangat tidak berdaya di hadapan orang ini. Kincuan secara alami tidak menyakiti Pangeran Sulung. Nyatanya, Pangeran Sulung tidak lemah, tapi Kincuan agak terlalu kuat. Kali ini, dia telah memperoleh manfaat besar dari pertemuan kebetulan kuil naga ilahi. Manfaatnya agak sulit diperkirakan. Ini juga memungkinkan dia untuk membunuh lawan di bawah alam wargot dalam sekejap. Selama Kincuan tidak memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Kekuatan yang kuat ini membuat Kincuan merasa sangat nyaman. Dia merasa bahagia yang tak terlukiskan. Ini adalah kebahagiaan yang kuat. Aku tersesat. Pangeran Sulung berkata dengan bingung. Pangeran Sulung bingung. Putri Lan dan Cangge tidak lebih baik, terutama karena penampilan Kincuan terlalu mengejutkan. Banyak orang di sekitarnya juga terpana. Siapakah Pangeran Pertama? Dia adalah jenius mutlak dari Kekaisaran Angin, pemimpin generasi muda. Dalam pertempuran Celestial Pool ini, Pangeran Pertama dijamin akan menang. Pangeran Sulung kalah. Siapa orang ini? Dia mengalahkan Pangeran Sulung dengan begitu mudah. Dia terlihat sangat mudah. Bukannya dia terlihat mudah, dia benar-benar mudah. Kapan kita bisa menjadi begitu kuat? Dalam mimpimu. Ketika seseorang mengalami pukulan, dia hanya bisa keluar darinya sendiri dan menyalakan kembali motivasinya. Tidak ada orang lain yang bisa menariknya keluar. Jika dia tidak bisa keluar, maka pada dasarnya dia akan terjebak seperti ini selama sisa hidupnya. Pada dasarnya mustahil baginya untuk memasuki alam wargot. Keadaan pikiran tampaknya tidak berguna, tetapi sangat berguna. Rasanya seperti melihat langit dari dasar sumur. Keadaan pikiran seperti melihat langit dari dasar sumur. Jika Anda berpikir bahwa dunia hanya sebesar ini dan hanya benar dan pantas, Anda tidak akan melompat keluar dari sumur ini bahkan jika Anda tidak pernah memikirkannya. Kemudian, pengembangan Anda akan terbatas, dan Anda paling banyak akan terjebak di dasar sumur. Ini adalah keadaan pikiran. Dikatakan bahwa dunia sebesar hati. Jika keadaan pikiran seseorang terbatas, itu akan menjadi seperti katak di dasar sumur. Kemudian, pencapaian seseorang secara alami akan dibatasi di dasar sumur. Pangeran pertama adalah orang yang luar biasa dan jenius. Meski jarang mengalami kemunduran, dia tetap orang yang percaya diri. Karena dia telah dikalahkan, itu berarti lawannya lebih kuat. Akan lebih mudah baginya untuk keluar dari situasi di mana dia tidak punya cara untuk melawan. Jika celahnya terlalu besar, itu tidak akan menjadi pukulan yang terlalu besar. Pada saat ini, sudah cukup bagi Putra Mahkota untuk pulih dari pukulan itu. Dia tidak menyangka akan keluar begitu mudah secara tidak sengaja. Dia bahkan merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Kali ini, dia telah mendapatkan banyak manfaat. Putra Mahkota berjalan menuju kincuan dan membungkuk dengan serius. Terima kasih. Oh benar, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bantuan luar saya. Begitu saja, identitas kincuan sebagai bantuan eksternal telah dikonfirmasi. Dengan identitasnya sebagai bantuan eksternal, misi kincuan selesai. Namun, dia masih terkejut bertemu canggih, yang juga merupakan sesuatu yang membahagiakan. Apakah kamu keberatan pergi minum? Putra Mahkota bertanya sambil tersenyum. Sekarang Putra Mahkota kurang lebih sudah pulih, orang-orang seperti ini. Mereka tidak dapat menerimanya, tetapi ketika mereka tidak dapat menyangkalnya, mereka perlahan akan menerimanya. Putra Mahkota menerimanya, tetapi apa yang bisa dia lakukan jika tidak? Memikirkannya dari sudut pandang lain, semakin kuat kincuan, semakin tinggi peluang memenangkan pertempuran untuk Celestial Pool. Ini adalah hal yang baik. Selama dia berhasil berendam di Celestial Pool, peluangnya untuk menerobos ke alam wargot akan sangat meningkat, dan bintang wargotnya juga akan meningkat. Selama dia bisa menjadi wargot bintang 4, itu akan menjadi keuntungan besar. Setelah menerobos ke alam wargot, gua wargot akan muncul di Dantian. Setiap gua mewakili 1 bintang, dan yang tertinggi adalah 10 bintang. Kebanyakan orang memiliki 1 bintang, 2 bintang luar biasa, dan 3 bintang dan 4 bintang sudah sangat kuat. Adapun 9 bintang dan 10 bintang, mereka hanya ada dalam legenda. Dia ingat pernah ada wargot bintang 8, dan kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai cheat. Oleh karena itu, harapan putra Mahkota dihidupkan kembali. Dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan kincuan di alam void lagi. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dia harus memasuki alam wargot sesegera mungkin. Hanya ketika dia mencapai alam wargot, dia bisa benar-benar bebas. Memasuki dunia ini dapat dianggap sebagai memasuki lingkaran yang benar-benar baru. Itulah lingkaran yang dirindukan para pejuang, dan kehidupan sejati seorang pejuang. Kincuan mengangguk. Putri Lan dan Canggih juga ada di sana. Mereka berempat langsung pergi ke istana putra Mahkota. Itu sangat luas, dan selain putri, ada beberapa pelayan istana. Sang putri adalah wanita cantik, yang normal. Putra Mahkota adalah seorang jenius, tampan, dan memiliki latar belakang keluarga yang lebih termasyur. Putrinya secara alami tidak sederhana. Wanita itu sangat sopan dan santun. Dia menyapa semua orang, tapi dia sedikit lebih dekat dengan putri Lan dan Canggih. Piring sudah disiapkan, dan mereka duduk. Mereka semua adalah anak muda, dan putra Mahkota tidak mengudara. Dia sangat santai dan sopan, jadi dia memanggil saudara laki-laki kincuan setelah beberapa saat. Dia secara alami mengagumi kekuatan kincuan. Di tengah jalan, putri Lan memiliki sesuatu untuk dilakukan dan pergi. Setelah selesai, kincuan dan Canggih pergi bersama. Tidak ada kecanggungan. Kincuan tahu wanita seperti apa canggih, jadi tidak peduli seberapa dekat mereka, dia hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Benar, apakah kamu ingin pergi ke Sun Moon Gate bersama kami? Mata canggih berbinar. Gerbang matahari bulan. Tapi segera, kincuan mengetahui bahwa Sun Moon Gate adalah sekte tempat putri Lan dan Canggih berada. Itu adalah sekte super di sini. Ketika dia baru saja tiba di kota raja, dia telah mendengar dari sebuah restoran bahwa tiga vaksi besar dari dinasti angin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gerbang Sun Moon. Faktanya, selama anggota dari tiga vaksi besar dapat bergabung dengan sekte Sun Moon, itu akan membawa kehormatan bagi leluhur mereka. Selain itu, itu juga akan membawa manfaat besar bagi vaksi mereka sendiri. Ini karena bahkan kekaisaran angin dapat dianggap sebagai anak perusahaan dari sekte Sun Moon. Bagaimana saya bisa masuk? Kincuan memikirkannya. Sekarang dia ada di sini, dia pasti tidak akan bisa masuk sendirian. Juga, dikatakan bahwa sembilan langit sangat berbahaya, dan kekuatan satu orang terbatas. Setelah Celestial Pool, akan ada tempat latihan. Berbagai keluarga aristokrat dan sekte dari berbagai dinasti akan mengirim murid mereka yang luar biasa untuk masuk. Hanya mereka yang keluar dari tempat itu dan dipilih oleh sekte Sun Moon yang bisa masuk. Sekte Bulan Matahari. Oh, kalau begitu aku akan mencoba. Mata Kincuan berbinar. Benar? Kamu bilang kamu datang ke sini untuk mencari wanitamu. Di mana mereka? Canggih bertanya dengan rasa ingin tahu. 2520. Istana Dewi Empirean. Kincuan tidak berusaha menyembunyikannya. Hah? Istana Dewi Empirean? Apakah tempat itu nyata? Longsong bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Putri Lan menatap Kincuan dengan kaget. Ketika Kincuan melihat ekspresi mereka, dia juga tertegun. Dia memandangi kedua wanita itu dengan antisipasi dan bertanya, apakah kamu tahu di mana itu? Longsong memikirkannya dan memandang Kincuan, aku tidak tahu, tapi markas sekte Sun Moon kita disebut sekte Sun Moon Langit ke-9. Dikatakan sangat kuat. Kurasa aku pernah mendengar tentang Empirean Godess Palace di suatu tempat sebelumnya. Pada saat ini, Kincuan sangat bersemangat. Sekte Sembilan Langit Matahari Bulan, Sembilan Langit, selama itu terkait dengan kata Sembilan Langit, itu pasti tidak sederhana. Apalagi harus ada berita tentang itu, asalkan dia masuk sekte itu. Tapi sekarang, Sekte Sun Moon adalah sekte super besar, dan Sekte Sembilan Surga Sun Moon adalah markas dari Sekte Sun Moon. Perbedaan di antara mereka tidak kecil. Kincuan tidak punya tujuan, tapi sekarang dia punya tujuan. Dia bisa memasuki Sekte Sun Moon terlebih dahulu. Mudah-mudahan, dia bisa masuk Sun Moon Sek di masa depan. Dengan begitu, dia bisa berinteraksi dengan istana Dewi Empirean. Setelah perjalanan yang begitu panjang, dia akhirnya memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Adapun informasi istana Dewi Empirean, itu tidak akurat. Tapi Kincuan senang mendengar tentang Sekte Sembilan Surga Sun Moon. Sembilan Surga adalah yang paling penting. Tidak semua orang berani menggunakan dua kata ini, terutama di Tanah Sembilan Surga. Sekarang, dia harus memikirkan cara memasuki Sekte Sun Moon. Hem, setelah pertempuran Celestial Pool, dia akan pergi ke tempat percobaan dan memasuki Sekte Sun Moon. Hari ini adalah pertempuran Celestial Pool. Kincuan, Pangeran Lan, Putri Lan, dan Long Song juga ada di sana, tapi mereka tidak ada. Ada tiga orang dari keluarga kerajaan, Kincuan, Pangeran Lan, dan Pangeran Kenam. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya dan dua pria lainnya. Adapun bantuan eksternal Kincuan, itu adalah keputusan Pangeran Tertua, jadi mereka tentu saja tidak keberatan. Iya, posisi Pangeran Tertua di keluarga kerajaan sangat tinggi, dan dia sudah ditunjuk sebagai pewaris berikutnya dari keluarga kerajaan. Orang-orang dari Sekolah Boneka dan Demon Cloud Palace juga telah tiba. Mereka telah sepakat untuk bertemu di dekat restoran. Siapapun yang menang akan bisa berendam di kolam Celestial. Saat ini, Kincuan sedang menilai para kontestan di sisi lain. Orang-orang Sekte Wayang terlalu aneh. Mereka terlihat aneh dan mengenakan pakaian aneh, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Mereka seperti hantu dan monster. Kincuan tidak menyukainya. Orang-orang ini mengendalikan semua jenis boneka. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tulang binatang, dan ada yang terbuat dari mayat manusia. Karena itu, Kincuan tidak menyukai Sekte Boneka. Orang-orang ini rela membunuh orang demi bahan boneka. Mereka sangat jahat. Ketiga peserta Sekte Wayang semuanya adalah pemuda berhidung elang dan bermata elang. Jenggot mereka subur dan memancarkan Aura Ganas. Orang-orang ini juga menilai kelompok Kincuan. Ketika mereka melihat Putri Lan dan Changge, mereka mengungkapkan sedikit keserakahan. Konon pernah ada seorang dalang di Sekte Boneka yang menyukai seorang wanita, namun wanita tersebut tidak menyukainya. Pada akhirnya, dia memurnikan wanita ini menjadi boneka dan mereka hidup bersama. Peserta Demon Cloud Palace semuanya wanita. Jangan mengira mereka lemah hanya karena mereka perempuan. Tidak hanya mereka cantik, tetapi mereka juga sangat kuat. Mengenakan pakaian hitam, Kincuan tidak bisa tidak memikirkan penguasa Iblis dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga. Apakah Demon Cloud Palace ini terkait dengan Nine Heaven Demon Cloud Palace? Saat ini, pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dari keluarga kerajaan. Dia adalah paman kelima pangeran tertua, anggota inti dari keluarga kerajaan, Sawuke. Istana Awan Iblis terdiri dari wanita, dan bahkan pemimpinnya adalah seorang wanita. Dia adalah seorang wanita parubaya yang masih mempertahankan pesonanya. Namun, wanita seusia ini, karena perawatan dan kultivasi yang baik, memiliki kulit seperti batu giyok, montok dan montok, tampil semakin menawan. Saat ini, Sawuke berkata, karena kalian semua ada di sini, aku tidak akan mengatakan peraturannya. Sudah terlambat, jadi mari kita mulai. Setelah pertarungan, kembalilah ke urusanmu sendiri. Pembukaan ini mengejutkan Kincuan, tetapi dia tersenyum. Itu tidak buruk. Pangeran tertua sepertinya melihat ekspresi Kincuan. Dia tersenyum dan berkata, kami telah bertengkar selama bertahun-tahun, jadi kami tahu aturannya. Terkadang, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung memulai. Yang pertama berdiri adalah seorang pemuda dari Sekte Boneka. Dia mengenakan pakaian hijau, seperti pakaian pengemis. Tapi dia tidak mau, Kincuan tidak bisa menerima estetika semacam ini. Aku akan pergi dulu. Aku menantang Pangeran ke-6, kata pemuda dari Sekte Boneka. Aturan kompetisi adalah bahwa orang pertama yang naik dapat menantang siapapun. Jika mereka menang, maka satu orang dari pihak yang kalah akan menantang satu orang dari faksi yang tersisa. Biasanya, sulit bagi orang yang ditantang untuk menang. Karena pihak lain menantang Anda dengan nama, mereka pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang. Pertempuran dimulai. Pangeran ke-6 kuat, tetapi keluarga kerajaan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Pria muda dari Sekte Boneka memanggil boneka, Golem Batu. Ini bisa dianggap sebagai varian langit dan bumi. Dia secara kebetulan mendapatkan batu yang berkali-kali lebih keras dari logam. Dia telah menghabiskan banyak bahan dan tahun untuk membuat batu golem ini. Karena spiritualitas batu tersebut, ia mahir dalam elemen tanah. Pertahanannya mengejutkan, dan bahkan memiliki banyak skill kontrol. Dengan kekuatannya yang besar, ini adalah boneka yang bisa menyerang dan bertahan. Tingginya sekitar 5 meter, raksasa dengan tinju besar. Satu pukulan bahkan bisa meratakan gunung kecil. Teknik rahasia Sekte Wayang benar-benar menakjubkan. Berbeda dengan Bistamers, kemampuan mereka sulit dipahami. Ada banyak kemampuan batu abstrus yang tidak bisa dibayangkan. Peng! Pangeran ke-6 menggunakan pedang. Dia memegang pedang panjang yang seperti air musim gugur di tangannya. Sosoknya cepat, dan aura biru muncul di bawah kakinya dan di sekitar tubuhnya. Pedang itu menusuk Stoney Golem. Terdengar suara teredam dan percikan api berterbangan, tapi bahkan tidak ada tanda di Stoney Golem. Saat itu, Sang Dalang memanggil boneka kuning yang bentuknya seperti laba-laba raksasa. Itu tidak besar dan hanya seukuran betis. Laba-laba kuning ini adalah laba-laba asli, tetapi telah disempurnakan oleh guru Wayang menggunakan metode khusus. Itu tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup yang nyata. Mendesis. Sutera laba-laba putih ditembakkan, membungkus pangeran ke-6. Satu-dua. Sutera laba-laba ini sangat lembut dan tangguh. Setelah dibungkus, bahkan pedang tidak bisa memotongnya. Selain itu, sutera laba-laba ini sangat korosif. Itu akan membusuk menjadi daging sedikit demi sedikit. Seiring waktu, itu bisa menembus target. Jika seseorang dibungkus dengan terlalu banyak sutera laba-laba, mereka akan menjadi tumpukan daging cincang. Golem batu terus menyerang, dan sutera laba-laba datang satu demi satu. Pedang pangeran ke-6 tidak bisa memotongnya. Laba-laba ini adalah varian kuno ketika masih hidup. Ia memiliki garis darah kuno. Meskipun sangat tipis, masih sangat menakutkan. Saya tidak berharap sekte boneka memberikannya kepadanya. Dia adalah putra dari sekte boneka tuan. Hanya dia yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Sawuke mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton!